Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini, Kak Lusi akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo. Judulnya apa ya? Putri Cempaka dan Patungnya. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Akhir minggu ini, Bibi Kenanga meminta Putri Cempaka untuk berlibur ke rumahnya. Temani Bibi Kenanga ya, sehari saja. Kata Ratu Melati pada putrinya, Putri Cempaka. Putri Cempaka menggeleng. Aku tidak mau berlibur di rumah Bibi Kenanga. Bibi Kenanga terlalu teliti. Kata-kata aku yang salah selalu diperbaiki. Selalu saja aku ada yang salah. Kata Putri Cempaka. Cemberut. Kamu memang harus teliti dalam segala hal, Cempaka. Ayahmu kan raja, jadi kau harus hati-hati. Kata Ratu Melati ibunya. Putri Cempaka semakin cemberut. Hari Senin sampai Jumat, guru di sekolah memperbaiki kata-kataku. Hari Sabtu dan Minggu, kan hari liburku. Guru tuh Putri Cempaka. Namun, permintaan Bibi Kenanga ternyata tak bisa ditolak. Putri Cempaka kesal. Ia lalu memanggil Dayang Yayang yang selalu membelanya. Dayang tahu kan, aku ingin bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Aku pasti tegang kalau harus bersama Bibi Kenanga. Apa yang harus aku lakukan ya? Tanya Putri Cempaka. Dayang Yayang tiba-tiba teringat sesuatu. Kau ingat penyihir Dundam pernah membuat patungmu yang terbuat dari lilin? Itu kan mirip sekali. Patung itu juga bisa bicara dan berjalan seperti kamu betulan. Kata Dayang Yayang. Wah iya, penyihir Dundam memang sangat hebat. Patung itu kan mirip sekali dengan aku. Kata Putri Cempaka senang. Akhirnya Dayang Yayang mengendap masuk ke ruang galeri istana. Ia membawa patung Putri Cempaka ke kamar sang putri. Ia mengganti dengan gaun terbaru. Dayang lalu menekan tombol untuk menghidupkan patung itu. Tak lama kemudian patung itu sudah naik kereta kuda menuju ke istana Bibi Kenanga. Ketika masuk ke istana Bibi Kenanga, sang Bibi menyambutnya dengan sopan. Bibi Kenanga sengaja memberi contoh agar Putri Cempaka bersikap sopan juga. Selamat siang Bibi Kenanga, apakah Bibi Kenanga sehat? Tanya patung lilin cempaka sambil membungkuk sedikit memberi hormat. Oh, Bibi Kenanga melongmu kagum melihat kesopanan Putri Cempaka. Ia tidak tahu kalau itu adalah patung ajaib penyihir istana. Bibi Kenanga lalu mengajak Putri Cempaka makan siang bersama. Patung lilin Putri Cempaka makan dengan perlahan dan sangat sopan. Ia mengucapkan terima kasih setiap kali Bibi Kenanga meletakkan makanan di piringnya. Ia mengelap mulutnya kalau ada sisa makanan. Sementara itu, Putri Kenanga yang asli ternyata berkunjung ke rumah penyihir dumdam di hutan. Ia penyihir dumdam dan dayang-yayang minum teh bertiga di bawah pohon besar yang berbunga indah. Mereka sambil berbicara flora dan fauna. Ya, Putri Cempaka memang suka sekali belajar tentang bunga dan hewan-hewan. Di hari minggu berikutnya, giliran Putri Mawar dan Kamboja yang menginap di rumah Bibi Kenanga. Mereka adalah kakak Putri Cempaka. Hmm, mereka sangat heran mendengar cerita Bibi Kenanga tentang Putri Cempaka yang katanya telah berubah menjadi sangat sopan. Ketika pulang ke istana, Putri Kamboja dan Mawar menghampiri Putri Cempaka yang sedang berlarian di taman istana mengejar undut kucingnya. Mereka memanggil Putri Cempaka dan melihat dengan mata curiga. Hmm, aku yakin kamu melakukan sesuatu di rumah Bibi Kenanga. Tidak mungkin pelakuanmu manis selama dua hari di sana. Kata kedua kakaknya, Putri Cempaka hanya tersenyum. Ia tak berniat menceritakan kejadian sebenarnya hari itu juga. Ia berniat menceritakannya pada ibunya dulu dua, tiga hari lagi. Ibunya pasti akan mengerti. Hmm, akan kuceritakan beberapa hari lagi. Kata Putri Cempaka sambil tersenyum jahil. Sekarang akan aku ambilkan es krim untuk berdua. Tadi aku minta Dayang Yayang membeli tiga untuk kita bertiga. Katanya lagi, Putri Mawar dan Kamboja heran melihatnya. Mereka mau bertanya lagi, untunglah Dayang Yayang lewat. Putri langsung memanggilnya. Dayang, tolong bantu aku mengganti spray tempat tidurku. Seru Putri Cempaka sambil berlari mengikuti Dayang kesayangannya. Nah, begitu dongeng dari majalah Bobo. Apa ya pesannya? Pesannya adalah, ya kita harus banyak akal. Yang kedua, biar bagaimanapun kita harus jujur. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Putri Cempaka akhirnya akan menceritakan yang sesungguhnya kepada ibunya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Salam!